Bantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyalahkan Amerika Serikat atas pecahnya konflik Israel-Palestina. Menurutnya, Washington saat ini lebih sibuk membantu Ukraina daripada menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Dmitry Medvedev melalui unggahan di Telegram pada Sabtu 7 Oktober kemarin. Ia menjelaskan konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan Amerika menjadi pemain kunci di sana. Namun, aling-aling menciptakan perdamaian, Washington justru dituduh mengandu domba. Menurut Medvedev, Amerika baru akan berhenti memicu konflik di seluruh dunia jika terjadi perang saudara di wilayahnya sendiri. Sebelumnya, militan Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel pada Sabtu pagi. Ribuan rudal menghantam sejumlah kota di Israel yang berbatasan dengan jalur Gaza. Menurut layanan darurat, jumlah warga yang tewas mencapai 350 orang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya kini sedang perperang. Angkatan udara negara itu juga telah melakukan serangan balasan ke wilayah Gaza-Palestina. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.